Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosin Yusuf. 98.5 Up Radio, The Winning Station, Amenia. Akhirnya nih, kita udah tersambuh dengan Pak Nakoy di live Instagram ya. Di at Nakoy dan ya pasti ada juga bisa ikut bertanya-tanya. Bisa langsung gabung lewat WhatsApp juga boleh di 0878-333-300-400. Seperti tadi ya yang udah Nafi bilang kalau hari ini tema kita adalah mengasah ketekunan. Kita sampai dulu Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Sehat dong. Alhamdulillah. Ini kegiatan lagi ngapain nih Pak? Kayaknya sibuk-sibuk banget nih ya? Ini biasa. Pertama lagi ada kesempatan waktu longgar lagi mulai. Yang kedua ini mau ke, apa namanya, ada kegiatan di kampus sebentar. Oh, oke. Yang kita Zoom itu apa? Live online juga hampir setiap hari ya. Oke, betul. Dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama memang juga kita kemerawat dengan ini. Dan ya kayak kemarin kita juga baru mengadakan seminar angkatan kedua. Pelatihan gimana life coach awareness angkatan yang kedua. Dan itu akan diadakan setiap hari kemis. Hari kemis jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, baik. Wah, ini tadi berbicara tentang mengasah ketekunan. Mungkin nanti kita akan singgung sedikit juga kegiatan dari Pak Nakoy juga di setiap hari keabisnya. Tapi apa sih, kita dengerin dulu kali ya Pak ya. Untuk tema kita dihatiin itu seperti apa. Ini detailnya ya. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosin Yusuf. Mengasah ketekunan. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great Upmania yang luar biasa. Ketekunan seringkali mengalahkan kepintaran. Mungkin Anda nggak setuju, tapi saya sangat setuju. Seringkali orang-orang pintar punya sikap meremehkan karena dia pintar. Tapi orang-orang yang biasa, kalau dia tekun dalam satu hal, dan dia akan berhasil untuk menggapai sukses. Hampir di antara kita adalah orang-orang biasa. Saya juga orang biasa. Yang beberapa kali dalam sekolah juga mendapat nilai yang tidak baik. Tapi dengan ketekunan dan sungguh-sungguh, ternyata kita semua bisa mengubah. Apakah sekolah atau nilai, atau mungkin anggapan orang lain kepada kita. Persoalannya, ketekunan itu dibutuhkan di dalamnya kesabaran. Kadang-kadang kita pengen tekun, tapi nggak mau sabar. Ya nggak bisa, sahabat gue yang great. Ketekunan harus selalu dilatih juga. Saya ingin sharing satu kisah yang saya tulis dalam buku Seven Awareness. Ketika satu hari di satu kota di Inggris, ada seorang anak kecil penari balet yang sangat bagus sekali. Prestasi sekali. Bahkan orang-orang sangat kagum dan percaya dia menjadi salah satu ikon penari balet yang akan mendunia. Dan dia mengidolakan salah satu master penari balet yang akan datang melakukan show di tempatnya dia. Betapa bahagianya sang anak kecil ini. Kemudian setelah pesta atau setelah show itu selesai, anak kecil ini dengan pedenya ketemu dengan sang master di belakang panggung. Dan dia menceritakan siapa dirinya. Dia mengatakan sudah memiliki lebih dari 30 piala di kota dia itu. Dan sang master pun tersenyum dan mengatakan wow great sekali. Kemudian ya sang master tetap mendengarkan dia. Kemudian akhirnya sang master mengatakan coba tunjukkan tarian kamu. Dan anak kecil ini kemudian kurang lebih usianya sekitar 11 tahun atau 12 tahun SD kelas 6. Dan dia menari balet begitu luar biasa di hadapan sang master ini. Tunjukkan yang paling terbaik. Dia menari, dia menari terus, 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 terus. Kemudian habis menari kurang lebih 5 menit, sang anak kecil ini menunggu master ini memberikan komentar. Ternyata master ini diem sejenak. Dan dia langsung masuk ke dalam kamar dia. Ditunggu berjam-jam. Dan dia marah sekali. Anak kecil ini langsung pulang. Dan dia akhirnya mengacurkan beberapa piala-piala yang dia dapatkan. Dia mengatakan semuanya bohong. Sekolah-sekolah yang di memberikan hadiah itu bohong. Piala bohong. Karena ternyata sang master penari balet itu gak memberikan komentar apapun. Dia marah sekali. Hidupnya merasanya gak ada artinya. Akhirnya dia putuskan gak pernah menari balet lagi. 15 tahun setelah itu ternyata dia gak pernah menari lagi sahabat-sahabat apapun ini ya. Dan akhirnya ada satu konser lagi kedua kalinya. Di tempat itu dimana master ini akan datang kembali bersama dengan artis-artis barunya. Dan inilah masa dimana buat anak kecil yang tadinya usianya baru 12 tahun. Dia kemudian sudah masuk ke kuliah bahkan selesai kuliah. Dan dia menyimpan dendam kesal kepada sang master. Ketika selesai acara dia datang lagi ke belakang panggung dan dia bilang apakah Tuhan ingat siapa saya? Kemudian sang master agak mengingat siapa dia ya. Masih ingatkah 15 tahun lalu ketika anda datang ke sini dan ada anak kecil yang kemudian menari di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan komentar apapun. Dan sejak itulah saya menghancurkan niat saya Imbian menjadi seorang penari balet. Dan terkagetlah sang master ini dan dia minta maaf. Kemudian dia menceritakan bahwa kenapa dia langsung masuk ke kamar ke tempat dia itu karena dia begitu terpesona. Begitu kagum atas tarian yang kecil ini dan dia sedang mencari kartu nama. Tapi dia mencari agak lama gak ketemu-ketemu. Pada saat dia keluar membawa kartu nama tersebut ternyata kamu sudah gak ada kata sang master. Apa yang bisa kita ambil sahabat-sahabat kankurit? Seringkali meremehkan ketekunan berdambah kepada kesempatan yang terbaik buat masa depan kita. Seandainya anak kecil tadi dia menunggu sedikit saja dengan tekun. Maka tentu saja dia gak pernah kehilangan momentum yang sangat luar biasa. Mulai hari ini jangan lagi ramehkan ketekunan karena ketekunan Anda selalu melahirkan kesuksesan. Saya Nanak Kosi Mersuf, penutup kesadaran Indonesia. Baik, itu tadi Amin ya. Ternyata kalau misalkan kita harus bersabar tekun menanti ini akan berbuahkan hasil yang luar biasa tentunya ya Pak ya. Pak Nakoi digunakan ya nih. Oke bisa nih. Pak, kalau berbicara soal mengasah ketekunan. Kita coba kulik dulu nih Pak dari contoh yang Pak Nakoi beri ini. Mendadak dari awalnya menunggu sampai si anak ini jadi hopeless gitu Pak. Udah deh gak mau gitu Pak. Ini gambaran masyarakat pada umumnya sebetulnya ya Pak ya. Kayaknya kalau misalkan mau nunggu kapan suksesnya nanti dulu aja deh. Atau enggak ganti usaha yang lain aja deh. Kayak gitu biasanya tuh Pak. Iya Pak Pak. Memang godaan sekarang ini adalah bagaimana one minute success kan gitu. Bagaimana satu menit bisa langsung berhasil. Bagaimana satu langsung bisa kaya kayak gitu. Kemudian budar godaan insan ini sebenarnya kalau dalam self-fulness itu kayak melanggar hukum. Malam. Karena sebetulnya ini memang manusia itu memang harus suksesur dengan ceriturnya kegigihan. Artinya dengan prosesnya dia memang meninggalkan proses dan ganti instan. Maka kita semua belajar dari media-media ketika ada cara idol-idol yang kemudian dalam waktu tiga bulan jadi artis. Tapi ketika enggak dipakai lagi kembali lagi. Ada jadi pengamen jadi apa jadi apa gitu ya. Itu juga pada kita memang artis-artisnya memang dia dari nol. Ketakunan dia bangun. Dia rawat karya-karya dia. Dia terus jaga itu. Nggak hilang juga akhirnya ya. Jadi apa namanya luar biasa ya. Ini di Instagram yang itu tuh. Ada yang komen nih Pak. Iya bener. Siapa ini? Kita sabah-sabah dulu ya Pak ya. Ada Fages. Katanya pernah belajar dengan Pak Nako ini. Aku masih ingat tentang Pak Nako saat di IAI. Oh IAI-in Syekh Nurjati saat saya naik di atas panggung dan saya telah mengambil dan belajar dari masa lalu untuk masa depan. Hasilnya sangat memuaskan Pak katanya. Ini salah satu testimoni disepertinya dari apa ya. Yang sudah di coaching dengan Pak Nako ya Pak ya. Iya ya ya memang saya tiap minggu ini karena memang. Covid ya kita semua. Jadi kita membuka kelas spesial saya namanya Life Coaching Awareness. Jadi pelanjutnya 4 jam. Oke. Tapi coaching satu hari. Dan itu diambil dari buku saya 21 days to be transhuman. Kelas-kelas ini saya bertemu dengan para alumni-alumni peserta-peserta yang beragam problemnya. Jadi mulai ada yang hutang 4 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang kemudian. Rata-rata bicara tentang uang lah kayak gitu. Kebanyakan bicara tentang uang baru keluarga, baru kecil di situasi karir. Tapi hampir peserta 70% adalah problem saat ini adalah keadaan ekonomi yang memang sedang jatuh banget gitu. Oke. Dan pada mereka bahwa kamu harus punya the power of istiqomah gitu. Kekuatan istiqomah sampai akhirnya berhasil. Dan saya memberikan metode dan meng-coaching mereka. Senang ketika melihat ada yang tadinya S2, sekarang sudah di doktor. Yang tadinya belum dikenalkan buku. Bekerja belum jelas, sekarang sudah jadi anggota dewan. Jadi alumni pelatihan saya dari mulai almarhum JV Al-Bukhari yang saya coaching bagaimana melepaskan diri narkoba secara 21 hari. Terus sampai saya nanti, ada juga pengusaha bernama Basiz Al-Foto. Yang kelas 6-6 ngelus tapi penghasilan sehari 1,4 miliar. Dan saya sharing dulu pengalaman saya kepada mereka bahwa ketekunan itulah yang kemudian ditakuti juga oleh iblis atau oleh setan. Sama setiap itu paling takut kalau manusia tekun. Tekun belajar, tekun ibadah, tekun berbisnis, tekun dalam berumah tangga, tekun memiliki karir. Karena jawaban tekun itu sukses gitu. Karena kalau orang tekun itu dia menikmati, dia living moment to moment. Dia bisa menikmati proses. Ya kayak episode hidup, dia lah menikmati lagi. Di bawah dia menikmati, di atas juga serupa. Tapi kalau kita nggak tekun dalam sindiran saya, saya menyebutnya adalah monkey business. Orang-orang yang kemudian lompat sana-lompat sini, binatangnya sini. Dia akhirnya nggak dapat apa-apa juga gitu. Tahu-tahu usia yang tua, tapi juga belum dapat banyak. Nah ini juga sering gitu. Orang-orang yang seperti itu gitu. Orang-orang yang memang dia sendiri, ya kalau dalam safe awareness ya, ada tiga penyebab lah kenapa orang ini nggak bisa tekun gitu. Dia nggak bisa mengasah ketekunan gitu. Apa aja itu, Pak? Alasan kenapa orang-orang tidak bisa mengasah ketekunan. Padahal harapannya banyak orang yang udah kasih tau ya, harus tekun. Usaha itu memang dari awal, dari nol dulu. Tapi faktanya memang susah ya, Pak. Hal-hal seperti itu. Nah ya. Nomor satu, sebenarnya dia belum bisa mengenali atau disebut dengan safe awareness. Dia belum mencari tentang diri dia sendiri ya. Jadi dia sedang masih mencari. Orang-orang yang belum tekun tuh berarti dia sedang mencari. Sedang mencari. Ya, sedang mencari dia akan ada di mana. Kalau dia guru. Saya ini, saya ini, disini bukan sih. Kalau dia ini, dia sedang mencari terus. Tapi terkadang mencari ini terlalu lama. Sehingga kemudian, ya tau-tau kita sudah mau pensiun. Masih mencari ya gitu kan. Jadi sayang. Habis pensiun baru mencari usaha. Waktunya baru usaha. Akhirnya habis pensiun bakrut lagi. Jadi pencarian tersebut terlalu lama. Oleh karena itulah butuh yang namanya, ya butuh namanya coach atau sahabat atau pelati. Yang membuat kita cepat menemukan tujuan kita. Saya bisa seperti ini. Karena saya juga banyak sekali guru-guru saya, mentor-mentor saya. Coach-coach yang kemudian ada kalau ketemu kita pertemuan. Cuma nanya bukan anaknya berapa. Pembelianya berapa. Cuma nanya guru-guru saya. Nah kok buku barunya apa? Jadi yang tanya cuman buku barunya apa? Jadi kita nih kalau bukan tukeran kartu nama, tukeran buku gitu. Aduh, saya seperti itu. Dan itu kita butuh. Kita butuh. Tapi kalau ketemuan dengan teman-teman ditanya, Lu kerja di mana? Anak berapa? Itu kan ada hal yang biasa gitu. Kadang-kadang kita butuh komunitas, butuh pelati. Yang memang buat kita naik lebih tinggi lagi. Ya makomnya naik lebih tinggi lagi. Karena kalau Anda naikkan Anda punya profile, Anda punya brand, Anda punya kapasitas. Maka orang akan melihat Anda dari bawah ke atas. Oh iya, ya. Memang dia layak sukses gitu. Ternyata dia memang hebat. Jadi orang-orang yang memang belum bisa tekun nomor satu dalam buku Seven Warners, memang dia belum mengenali dirinya sendiri. Akhirnya ya keampangan banget jadi follower. Ikut sana, ikut sini. Usaha sini, usaha sana. Akhirnya bangkrut mulai lagi dan seterusnya. Atau tadi kalau kata Pak Nakoy, kayak ini ya Pak, lompat-lompat itu tadi ya Pak ya. Lompat pekerjaan sana, lompat pekerjaan sini, seperti itu. Pak tadi berbicara soal singgung soal buku ini, terbaru Pak Nakoy ada buku baru lagi kan sebetulnya itu? Ada. Eh tapi tadi saya belum balas, apa tadi? Fages, apa? Hmm, oh iya. Fagesa Dinasti. Namanya Muhammad Ashaigab. Hmm. Oh iya, cirebon, cirebon ya. Ini Pak Nakoy udah keliling-keliling sih ya, jadi pasti banyak banget ini temen-temen ya nih. Dia bilang apa nih? Penulis. Penulis, penyair, puncak awan. Aduh. Oh. Masya Allah, udah luar biasa sekali ini sepertinya. Keren-keren. Pantang menyerah. Betul, betul. Dan sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer, guru, saya punya alumi-alumi latihan yang semakin luar biasa ya. Hebatnya guru-guru kita, termasuk guru SD, guru ngaji. Yang dia ketika muridnya berhasil, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang kesel. Nggak ada misalnya guru kita, Anda S3 ketemu dengan guru SD. Kemudian dia bilang, karena saya, kamu nggak mungkin bisa S3 enggak. Itu malah mengatakan, hebat banget kamu ya. Rata-rata, mengatakan apa? Bapak bangga dengan kamu. Ibu bangga. Coba, Anda yang sukses, apakah kuliah, apakah karir, apakah profesional. Ketemu dengan guru agama, guru ngaji, guru SD. Nggak ada yang cemburu, nggak ada yang kesel. Nggak ada yang malah, malah kemudian ya, sirik. Mengatakan bahwa harusnya, saya lah di tempat kamu. Karena saya lah di tempat kamu. Nggak ada. Jadi, itulah sebabnya guru-guru yang berhati tulus. Sehingga, ya kita juga ya, sahabat-sahabat kita juga. Termasuk, jadi ya, luar biasa. Teman kita dari Cirebon, Mas Asegap ya. Sukses lah ya, pastinya buat Mas Asegap. Ini juga gara-gara Pak Nakoy nih, ya katanya ya. Waduh, luar biasa Pak Nakoy. Kering kampus beliau ini, di kampus CIN Senurja di Cirebon. Ada juga Yogyakarta dan seterusnya. Sukses selalu, jaga terus One Minute Learners. Beliau tadi menemukan One Minute Learners. Jadi, sahabat-sahabat Napa, Ed Mania, ketekunan ini memang harus diawali oleh One Minute Learners. Orang harus menemukan One Minute Learners-nya, baru kemudian dia akan di datang. Jadi, kalau belum menemukan One Minute Learners, ketekunan itu sesuatu yang agak berat. Karena saya melatih peserta saya, yang sudah di angkatan online ini, bagaimana 21 hari kan konsisten. Tidak putih. Ada satu mus, yang kemudian saya minta dia, 21 hari dia harus berhasil membangun new habit, new karakter, new action, yang dia kemudian new goals. Akhirnya ya senang melihat teman-teman. Jadi, semoga saya juga mendoakan sahabat-sahabat saya di APRADIO juga bisa gabung di Kamis yang akan datang. Oke, baik. Salah satu hadiah atau berkah di suasana COVID-19 ini. Baik. Besok hari Kamis tanggal 25 ini ya? Juni ya, Pak ya? Ya, kita ada angkatan yang ketiga. Oke. Dari jam 1 sampai jam 4. Dan setelah Jumatnya baru mulai coaching sampai bulan Juli. Jadi, Anda akan di coaching every day selama 21 hari. Jadi, misalnya saya punya problem adalah orang tua saya ini sakit, diabetes. Kemudian, gimana cara, metode untuk meng-coaching ibu saya? Kayak gitu. Nah, kita kasih metode. Oh, Pak, saya ini kayak kemarin Nabi Serta, saya dalam waktu 2 bulan ini saya mesti kumpulkan uang 700 juta. Saya sudah jual. Saya tapi belum nutup. Dan mau tahu pokoknya harus setornya sekitar 2 miliar 300. Saya kurang 700. Seperti gimana? Saya coaching juga dia. Dan, ya, ini kan sebenarnya pengalaman nyata saya, pengalaman hidup saya yang hidupnya memang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Penuh dengan ujian, tekanan. Yang memang menyakitkan ya. Saya pengen punya anak kembar, dokter mengatakan mustahil, nggak mungkin. Sekarang saya punya anak kembar. Kemudian, ya, banyak hal. Termasuk saya punya rumah, buang-buang gedung. Termasuk terakhir, saya punya anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Itu dia mengatakan, tapi kalau perempuan lagi gimana? Dia bilang, ya, saya coba lagi. Konsisten tuh dahsyat. Oke. Ini ada yang nanya tuh, Mbak. Iya. Oke, saya coba buka di pertanyaan juga. Pak, ini kebetulan juga di WhatsApp juga ada yang bertanya, Pak. Tapi nanti kita jawabnya nanti. Oh, banyak sekali. Cara daftarnya? Cara daftarnya ke Up Radio aja, silakan. Oke. Ke Up Radio, ya. Juga nanti silakan, ya. Kalau lihat di Instagram, pasti ada link-link juga, silakan. Tapi silakan kalau di Up Radio juga boleh. Baik. Ini ada juga yang gabung ini, Pak. Mau minta nomor WhatsApp-nya apaan aku ya katanya ini? Boleh minta nggak nih, Pak? Nanti ya. Nge-DM sendiri mungkin kali. Ya, ya. DM aja ke Nakoy. Add Nakoy. Boleh. Nanti bisa sharing-sharing sendiri sama Pak Nakoy pengalaman, ya. Tapi apa sih ini? Coaching ini kan menarik, ya? Karena peserta itu juga akan saya berikan buku berjudul 21. Buku panduannya. Dan buku panduan itu kalau nanti di-drop di Up Radio kan lebih simple lagi gitu. Jadi nggak kalah. Jadi silakan daftar di Up Radio. Baik. Jadi ini selama nanti 21 hari akan di-coaching langsung sama Pak Nakoy. Dan yang pasti ini coachingnya selama 4 jam ya, Pak ya? Besok hari Kamis itu. Mulai jam berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Sebenarnya kita 4 jam. Dari jam 1 sampai jam 4 sore. Dan Anda boleh bertanya, boleh sharing. Karena kelas kita hanya sekitar 20 orang. Jadi nggak banyak juga. Itu juga akan saling men-support. Kemarin kita tahu, oh si... Ya, kita belajar semua di situ kelas itu. Dan memang ini kelas yang kalau offline, kalau nggak online seperti ini, kita sudah sering mengadakan. Cuma biaya di atas 1 juta udah. Yang sudah sepuluhnya. Tapi karena online-nya terhubung. Dan ini buku-bukunya. Dan buku itulah yang kemudian akan memandu. Termasuk Anda akan dapatkan video. Video books. Setiap 21 hari. Karena mungkin aja di antara Apmania yang kalau membaca buku, buku yang membaca kita gitu kan. Iya. Bener, Pak. Jadi kita yang nggak ngebaca, tapi bukunya ngeliat kita malah, Pak. Iya. Nah, maka saya siapkan audio books. Jadi cara kita dari audio, dengarkan audionya, ya. Karena ada yang kalau dengerin itu kayaknya langsung mancep. Kalau baca itu kurang mancep aja. Orang-orang itu namanya modal belajar. Modal belajar itu beda. Yang tipenya auditorial. Contohnya misalnya tipe auditorial itu adalah kayak radio. Radio ini kan waktu awal-awal ada online, diprediksi akan habis. Ternyata kan radio tetap orang butuh suara. Orang masih, ya. Dan ternyata malah masih eksis misalnya. Iya, betul. Jadi nomor satu adalah kenapa orang belum bisa tekun. Memang dia belum mengenali diri dia sendiri. Dia belum menyadari. Dia belum menemukan. Saya ini mau harus apa sih. Jadi kadang teman saya sampai usia 50 tahun masih nyari. Saya ini mau jadi apa ya. Pengusaha. Pak Ines gak mungkin. Kemudian profesional belum ada bidangnya. Oke. Ya udah deh. Kerja aja. Ini contoh. Oke Pak. Tapi yang pasti ini yang menarik adalah Pak Nakwe ini kan sudah mengalami semuanya sendiri ya Pak ya. 21 hari ini pun Pak Nakwe sudah menerapkan seperti itu. Dan hasilnya luar biasa. Mungkin untuk Aminia yang belum tahu Pak tapi masih penasaran dengan kegiatan besok hari Kamis nih Pak. Boleh di-sharing Pak. Kira-kira seperti dulu tuh Pak Nakwe seperti apa sih Pak? Dan mungkin sampai sekarang ini yang bisa dibilang sukses lah. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Sahabat-sahabat aku Aminia. Dulu saya ngalami yang namanya keadaan di bawah rata-rata dalam berbagai nomor satu adalah kesehatan. Duduk selama kuliah itu tinggal di mesjid kampus Uwin Jakarta tapi sebelum dapat tempat tinggal saya tinggalnya tidurnya di lantai di emperan mesjid. Sehingga lebih 3 bulan efeknya tuh setiap-setiap batuk ada darah segarnya. Dan dokter mempunyai situ paru-paru basah. Dan saya mesti pulang kampung rasanya pulang kampung akhir hidup saya disitu karena kuliah malah turun pulang kampung. Tapi saya menterapi badan saya selama 21 hari. Maka di buku itu juga ada terapi kesehatan dan sampai hari ini sudah sangat lama saya tidak pernah batuk berdarah lagi. Dan ternyata dipraktekan oleh alumni pelatihan Seven Warners itu beragam. Maka saya juga melatih para dokter di Persi Peribuan dan Masjid Indonesia ada Arsada Mukisi ada Arsi dan dokter-dokter mengatakan memang betul penyakit itu memang diawali oleh mindset. Ketika mindset salah kemudian ada heart set heart set dia salah soul set dia salah akhirnya terakhir pertahanan adalah fisik. Maka Covid-19 ini juga serupa kalau kita sudah mindset-nya berantakan heart set-nya berantakan Covid akan mudah nyerang karena memang imun kita lemah dan sebagainya. jadi itu yang kedua dalam hal keuangan dulu saya mengajar di kampus itu asisten dosen dibayar Rp600.000 per semester kemudian saya terima karena masih asisten dosen masih S1 kemudian saya pikir mana cara menaikkan level saya menaikkan citra saya maka dengan cara menulis buku tapi persoalannya tidak semua menulis buku langsung bestseller di Gramedia saya melakukan satu vibrasi-vibrasi kata-kata afirmasi yang kemudian ketika buku ini masuk ke Gramedia saya pengennya bisa mengubah nasib saya bukan lagi hanya menulis buku tapi mengubah nasib saya saya langsung di bestseller bahkan di resepsi di kompas besar sekali waktu itu buku dan neonbok-neonbok di Gramedia muncul buku-buku saya akhirnya saya seperti hari ini jadi teman-teman luar biasa saya juga talk show dan sebagainya di beberapa radio ternama di Jakarta dan sahabat-sahabat yang great jadi mungkin Anda juga serupa misalnya keadaan kehidupan yang selalu tetap jalan di tempat yang naik tapi nggak tahu polanya nggak tahu caranya mau jadi seperti apa Anda butuh coach Anda butuh pelatih Anda butuh seseorang yang tahu di mana titik hebat titik lemah Anda kalau saya tanya kepada apa ini ya seorang Taufik Hidayat pemain buru tangkis kalau dia bermain buru tangkis dengan pelatih pasti yang menang adalah Taufik Hidayat betul tapi dia masih butuh seorang pelatih karena pelatih itu tahu di mana letak musuhnya lemahnya dan tahu di mana letak dia kelemahannya itu pentingnya seorang pelatih jadi walaupun Anda sudah sangat bagus sudah sangat good ya kalau Anda ingin melesat lagi Anda butuh seorang pelatih seorang guru seorang coach yang kemudian memandu Anda memberitahu ini salah ini terlalu muter ini terlalu lambat karena pentingnya dan seterusnya seperti itu baik jadi ini bukan hanya tentang mungkin sukses tapi kesehatan juga ada di situ seperti itu dan ini rumah tangga ini juga bisa di coaching sama Pak Nakwe sekaligus ya Pak ya banyak hal lah selama 21 hari itu ya ya karena karena salah satu yang ini juga salah satu buku yang sedang saya tulis judulnya Penworth of Excellent Parenting oke tujuh kesalahan orang tua dalam rumah tangga dan dalam membangun hubungan bersama suami istri ya salah satu yang saya ingin bocorkan salah satu yang kadang-kadang rumah tangga itu menjadi sebuah tanda petik neraka atau problem ketika ya seorang suami atau kita laki-laki susah menjadi pendengar gitu memang problemnya otak kita ini disetting memang kurang jadi pendengar gitu kalau perempuan orang seneng tapi kalau laki-laki itu belum nah tapi problem itu seringkali juga dibawa ke rumah jadi ketika ngomong suami gak menatap gak fokus sambil ini sambil itu sambil main laptop ada perasaan bahwa di mata istrinya jangan-jangan dia sedang ada yang lain padahal gak memang dari sana otaknya memang selalu kayak gitu nah hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang juga mesti di coaching mesti diingatkan bahwa kebalang pujian selama 21 hari saya coaching peserta itu juga saya bilang ke ya saya bilang ke istrinya cobalah ucapkan terima kasih karena laki-laki itu bukan butuh pujian tapi butuh penghargaan bisa ucapkan terima kasih nah kalau istri juga merasa wah saya juga capek dia dikit kok kerjanya iya ya problem akhirnya yang terjadi sama-sama konflik suami mengatakan saya udah ngasih uang banyak perusahaan rumah tangga kamu dong istri bilang saya udah capek mengurus ini lagi hal yang kecil kemudian ya saya pernah membantu seorang artis yang sampai cerai yang sekarang lagi rame namun Chris Dayanti itu juga problem kalau saya bedak diperas ya simple kadang-kadang kadang-kadang hal sederhana itu juga harus kita sadari laki-laki problemnya sulit mendengarkan ya perempuan ya problemnya adalah sulit memberikan apresiasi ke suami dan ini seringkali seringkali kalau sudah lama berumah tangga karena sudah aktivitas yang rutin beban yang banyak hal-hal kecil ini kemudian dianggap nggak ajaib lagi padahal itu masih ajaib suami memberikan ya memberikan pujian tiap hari hari ini cantik ya mungkin hari itu nggak ada yang cantik misalnya pakai dasarnya cantik ada puji dasarnya gitu mungkin semuanya semuanya jelek eh pasaknya bagus puji jadi satu hari itu satu pujian saya minta selaki ke para suami-suami yang sekarang mendengar ya yang sudah karena sibuknya luar biasa sampai akhirnya nggak sempat tapi uniknya walaupun sekarang para suami di rumah tetap aja nggak muji gitu berarti ada problem gitu bukan karena sibuk jangan-jangan sudah menjadi kebiasaan jangan-jangan pak oke baik dan ini pasti bukan hanya untuk keluarga mungkin anak pak anak-anak mungkin yang sekarang ini mahasiswa yang kayak punya problem dengan keluarganya orang tuanya ini pun juga bisa di coaching sekaligus ya ya memang kelas itu sih memang kelas untuk umum ya jadi udah ada kemarin ada siswa ada siswa kelas 3 yang memang bingung disuruh orang tuanya dokter kayaknya nggak mau dokter ya simpel aja jadi dia disuruh orang tua masuk ke dokteran dia sebenarnya mainnya ke apa namanya ke desain tapi juga awalnya berontak bingung dan sebagainya tapi kemudian hari berikutnya saya berikan pilihan kamu mau jadi dokter atau jadi akhirnya dia bilang saya akan jadi seorang dokter yang ahli desain luar biasa kan oke jadi otakmu itu jangan otak yang atau tapi otak yang dan jadi jangan jadi saya jadi dokter dan saya juga seorang desain saya seorang dokter saya juga seorang artis saya seorang dokter dan pengusaha saya seorang dokter dan dan bisa kan tapi karena waktu ujian SD itu selalu kalau ini ada guru-guru atau para guru yang kalau buat soal ya mungkin biasa dengan kata-kata atau ya misalnya atau ini akhirnya terbawa oleh kita mindsetnya selalu pilih pintar atau kaya ya pilih kaya dan pintar gitu pilih kaya jadi ini dan jangan sampai menggunakan atau nih Pak tapi BTW nih Pak kita baru bahas satu nih ya Pak tentang mengenali self-awareness tapi waktu kok kurang 10 panit udah jam 11 nih Pak ini yang kedua apa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak yang kedua sahabat-sahabat nakna yang baru bergabung dan kita bahas tentang yang membuat orang sulit mau memiliki ketakpunan nomor satu adalah belum mengenali diri dia dan dua adalah dia ada visi atau gambaran yang jelas kenapa dia harus ketakpun jadi alasan yang kuat kenapa dia harus melakukan ketakpunan itu contohnya misalnya anda kerundaki gunung ya atau kalau waktu saya ke Hongkong ada seribu tangga ada Buddha dan ada seribu tangga seribu tangga kebayang gak seribu tangga dan kerundaki itu nah kita kalau gak punya dreams gak punya passion gak punya alasan kuat naiknya aja udah malas kebayangnya iya betul pak udah capein duluan ya pak ya baru liat kalau di atas kita mau selfie mau buat vlog mau buat youtube ya kita naik karena kita udah clear tujuannya gitu kalau di atas kita naik ya pasti naik dengan luar biasa tapi kalau lu ngapain ke atas itu gak tau ah saya disini aja ngopi aja dibawah sebagian naik sebagian malah dibawah aja karena buat dia seribu tangga itu udah bayangin aja capek apalagi naik jadi kalau anda gak tekun jangan-jangan memang problemnya adalah anda belum punya alasan yang sangat kuat kenapa nah saya punya alasan-alasan yang kuat saya di abadi nulis buku satu hari satu jam saya punya alasan bapak ibu saya itu buta huruf gak bisa membaca nulis dan saya ingin tunjukkan kepada ibu ayah saya bahwa jadi anak seorang buta huruf tukang beca bisa jadi seorang penulis buku itu adalah motivasi yang saya susun sendiri anda juga boleh ya kenapa saya harus tekun dalam hal ini dan sebagainya kalau tidak menemukan alasan itu sulit termasuk sebelum kita tutup yang kalau anda mau join di kelas hari kemis besok tanggal 25 iya 25 juni anda harus punya alasan yang kuat dulu kenapa saya join tersebut kalau gak ada alasan yang kuat itu 21 hari itu lelahnya luar biasa jadi anda mesti punya alasan saya mesti anda mesti punya target yang clear baru join di kelas 21 baik jadi memang dipersiapkan dari sekarang ya pak ya kira-kira alasannya apa tapi apa sih juga 21 ini dengan 21 hari dengan kesungguhan yang betul-betul luar biasa kalau gak capek ya pak berarti ya yang tadi saya gambarkan naik tangga sebuah tangga di di ya 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 gak bisa ya mau ngapain gitu ya pak misalnya karena kan problem yang dihadapi ini banyak dari kita adalah di usaha atau di keuangan ya bagaimana kita post-covid-19 setelah covid-19 selesai kita akan melesat bangkit dari keadaan keuangan nah itu salah satu yang mungkin juga masuk akal yang kita perjuangkan bersama-sama usaha misalnya ya dan sebagainya dan kalau anda punya alasan yang sangat kuat maka masuk kelas ini ringan dari mulai ringan biayanya tadi juga ada nanya berapa investasinya investasinya kita 250 ribu jadi udah termasuk buku buku ya hanya ongkirnya ini di luar itu makanya kalau nanti digabungin kan jadi lebih ringan kan jadi silahkan bergabung sekarang sudah ada sekitar 10 orang yang baru selesai kemarin jadi kalau ada 2 lusit lagi kalau anda gagal masuk berarti anda akan ikut minggu depannya lagi di angkatannya keempat karena setiap minggu ini anda sedang menunda satu minggu yang namanya life forcing awareness harusnya dapat momentum dapatnya motivasi yang dasar tapi anda tunda satu minggu dan satu minggu itu adalah ya the collective of energy yang harus bisa action kemana mungkin masih jalan di tempat teman-teman oke sekarang saya silahkan hubungi ke APRADIO ya dan selamat bergabung di hari kemis live bersama saya selama 4 jam dan 21 hari coaching life awareness baik jadi ini selama 21 hari nanti akan langsung di coaching oleh Pak Nakoy dan ini jangan sampai kelewatan karena biasanya kalau Pak Nakoy harganya 1 juta ya Pak ya bener kan kalau offline oke kalau offline nah tapi kebetulan ini mumpung masih ada harga 250 ribu plus buku lagi ya Pak ya dan di coaching selama 21 hari kapan lagi seperti itu jadi kalau misalkan pengen mungkin bisa langsung hubungi lewat whatsapp ya abradio di 0878 33 300 400 Pak Nakoy terima kasih ya untuk ngobrolnya kita di hari ini aduh minggu depan ngobrol lagi ya Pak ya pastinya kalau sama Pak Nakoy selalu dong ya dinantikan informasi dari Pak Nakoy apapun itu pasti luar biasa oke terima kasih Pak Nakoy Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih juga untuk APN yang sudah bergabung di hari ini pastinya kita tunggu lagi ya Jumat minggu depan barang sama Pak Nakoy di Up Awareness disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI Up Radio Jalan Zidoda di Timur nomor 24 Semarang inilah 98.5 FM Up Radio The Mini Station yang